oke kali ini saya buka paket lagi kemarin saya habis besen sebuah mesin powerbank rakitan ini powerbank saya beli di marketplace T karena kemarin penasaran dengan wah ini ada powerbank yang rakitan lumayan untuk sebagai pengganti powerbank saya yang biasa tidak mati ini package ini cukup bagus dia tiga lapis dengan penilaian sangat aman Oke kita buka Oke ini adalah unitnya ini sebenarnya adalah casing powerbank disertai dengan mesin dan penutupnya sudah kita bisa beli salah terpisah tapi nanti jatuhnya lebih mahal kalau beli paket ini jadi lebih murah dan ada dua tipe ada yang menggunakan LCD dan ada yang tidak menggunakan LCD ini saya pilih yang menggunakan LCD karena supaya bisa membaca informasi dari baterai di powerbank ini lumayan cukup menarik Oke sekarang kita coba tes pemasang baterai Oh ya untuk baterai yang digunakan adalah tipe 1860 ini adalah sel baterai yang biasa kita temukan pada isian baterai laptop atau di baterai centerpolis karena sel ini sekarang sudah banyak dijumpai di pasaran atau mudah-mudahan nah untuk apartemen bisa berisi lima baterai Oke untuk testing ini saya isikan dulu satu baterai untuk percobaan jadi nanti baterainya bisa dipasang ini bisa secara paralel kelima pasang tersebut baterai bisa dipasangkan sehingga dayanya bisa kita atur oke sekarang kita coba tes menyala terlebih dahulu ini tombol powernya oh tombol powernya ada dekat LCD Oke udah menyala Oke di indikator LCD menyatakan baterai terisi 100% karena mobil baterainya baru saja saya isi charge penuh oke sekarang kita coba tes untuk mengisi daya atau mencas smartphone karena fungsi dasar sebagai smartphone adalah mengecas ponsel ini saya menggunakan salah satu sampel ponsel AC yang baterainya habis oke untuk outputnya dia ada dua yang dua ampere dan satu ampere kita coba coba dulu yang dua ampere Oke selesankan tes oke ini indikator pengisian dia sudah mengisi dan di LCD menyatakan out on dua ampere jadi ini daya yang keluar adalah daya dua ampere untuk mengisi ke smartphone jadi kondisi ini sudah transmit daya dari power banknya ke smartphone Oke sekarang kita kita tes ya untuk yang keluaran satu ampere oke di satu ampere juga sama kita tes oke ini dayanya juga sudah ter-transmit ini menurun ke 98% kalau saya cuma satu cepet banget turunnya mungkin kalau saya banyak mungkin bisa dengan Oke itu udah di casingnya kita ada kata lapisan kaca pelindung untuk lcd-nya supaya tidak terbentuk atau tidak mudah pecah atau rusak karena lcd-nya seperti bertipul seperti lcd kalkulator jadi mudah Oke ini saya pasangkan saya susun kembali untuk casingnya Oke selalu ini di atasnya ada lampu LED Oke coba kita nyalakan kita tambah power dengan mengklik dua kali maka lampu akan nyalakan nyalakan oke lumayan sebagai bantuan penamarangan di ketika darurat walau tidak cukup terang tapi lumayan kita untuk sebagai bantuan mencari barang di tas atau di mobil Oke sekarang coba kita isi dayanya Oke ini saya charge Oke di indikator pun menyatakan dia in kalau tadi kan untuk pengecasan out di indikatornya ini in Oke jadi dia bisa mendeteksi in ataupun outnya Oke cukup menarik Terima kasih telah menonton bantu saya dengan klik tombol like subscribe dan share Terima kasih Terima kasih